Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPB di Kabupaten Syerang merilis dampak banjir di Desa Pulau Ampel, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Syerang, yang terjadi pada Selasa 9 Juli 2024. Berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh BPB di Kabupaten Syerang, ada tiga kampung yang terdampak akibat banjir di Pulau Ampel, yakni Kampung Candi, Kampung Ampel, dan Kampung Pasar. Ketinggian air mencapai 50 cm. Sekretaris BPB di Kabupaten Syerang, Adi Ivan Munasyah mengatakan, banjir yang melanda wilayah Pulau Ampel diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi yang terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, banjir juga diakibatkan oleh kondisi lingkungan di wilayah tersebut, di mana bukit yang sudah mulai gundul sehingga tidak dapat menyerap air hujan dengan baik. Ia mengatakan, ada sebanyak tiga kampung yang terdampak akibat banjir yang melanda wilayah Pulau Ampel, yakni Kampung Candi, Kampung Ampel, dan Kampung Pasar. Akibatnya, akses jalan raya Pulau Ampel. Satu unit rumah warga mengalami rusak ringan dan puskesmas terendam banjir. Ia mengaku jika di wilayah tersebut sudah sering terjadi banjir, di mana ketika intensitas hujan tinggi seringkali mengakibatkan banjir. Saat ini, untuk banjir di wilayah tersebut sudah berangsur-surut. Jalan raya Pulau Ampel sudah mulai bisa dilalui kembali oleh kendaraan. Selain itu, untuk banjir di pemukiman dan puskesmas pula sudah surut.